Oke boy, sekarang kita udah 70.000 subscriber nih Alhamdulillah, Terima kasih buat temen-temen yang udah support Ayo, dikit lagi, kita rotu 75.000 subscriber Kita bakal bagiin 2 set velg lagi secara gratis Secara gampang banget ya Kalian follow instagramnya TKB Group Indonesia Instagramnya HSRWheel juga Sama instagram gue juga sekalian dah Ha, 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 promo Sama jangan lupa subscribe channel youtube HSRWheel Dan komen di setiap videonya Kalian tonton dulu videonya Habis itu kalian komentarin tentang video yang dibikin sama gue dan tim HSR Pokoknya komen yang paling menarik yang Terserah boleh nileneh Pokoknya komen yang jangan copy paste aja Kalau misalnya komen yang menarik Nanti diambilin setiap video kita ambilin komentar-komentarnya Nanti akan kita undi boy Gampang banget dapet velg gratis Cuman dengan nonton youtube aja cuman ada di HSRWheel I see you boy, you like to party You see me boy, I'm feeling naughty I see you boy, you like to party You see me boy, I'm feeling naughty Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, atau balancing roda. Kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis juga bisa langsung datang aja. Jangan lupa dikepoin dan di follow nih Instagramnya. Oke boy, balik lagi sama gue Lirais di channel Vela terlengkap dan terupdate. Apalagi kalau bukan di HSR Will. Nah, di video kali ini gue lagi ada di si... Dimana ini ya? Oh, baru ingat. Gue lagi ada di Solo. Nah, ini di belakang gue ada Kolomadu. Ini adalah bekas pabrik gula. Kos pabrik gula. Dan di belakang gue persis banget ini ada dua mobil. Honda Brio. Ini kakaknya Obri ini. Karena generasi pertamanya Brio. Yang belakangnya masih datar, masih lurus. Nah, ini di belakang ini. Langsung aja. Ini adalah punya customer-customer HSR Will yang ada di daerah Solo. Nah, kita akan coba lihat modifikasi-modifikasi apa saja yang sudah diterapkan pada mobil mereka ya. Yang pertama, gue akan panggilin... Yang mana dulu, Am? Kiri apa kanan? Oh, yang kiri dulu. Oke. Gue panggilin dulu owner ya. Halo, Mas Nikolas. Apa kabar? Halo, Bang. Baik-baik. Aduh, gimana? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Aduh, Bang. Ini mobil apa ini? Brio ini, Brio Satya. Brio Satya tahun berapa ini, Bang? 2018, Bang. 2018. Nah, Abang kenapa pilih mobil ini? Karena ini ya, selain... Saya suka bodinya sih, ramping, sama... Buat kesit-kesit itu enak, sama irit yang pasti. Yang pasti irit. Mas, ini udah apa aja yang dimodif, Mas? Yang dimodif, paling cuma standar sih, Bang. Kayak ini, pelek. Pelk yang pasti pake ISR. Iya. Terus sama apa, jog cover. Terus kalau untuk audionya masih standar semua sih. Masih standar semua, berarti baru diperubahan di velg sama di dalam interiornya, di jognya. Iya, benar. Nah, kalau gue mau tanya nih, lo tau ISR dari mana, Mas? Itu tau dari ISR, dari rekomendasi temen sih. Rekomendasi temen. Ceritain, Bang. Pengalaman lo waktu ganti velg di Solo. Lo diganti di mana? Di Fortune. Di Fortune di Solo ya? Iya. Nah, coba ceritain pengalaman lo waktu lo ganti velg ini, lo dateng ke toko gimana? Yang pasti untuk toko Fortune, itu pelayanannya itu baik. Nah, kenapa lo bisa bilang baik? Coba, apa sebabnya lo bilang baik? Karena saat saya dateng itu, pasti disambut dengan ramah tamah. Terus direkomendasikan. Terus apa itu, diarahkan, mau ganti velg apa, terus bagusnya untuk mobil ini apa, terus untuk ringnya itu bagusnya ukuran berapa, itu. Di fitting dulu nggak? Di fitting. Dikampel velg ke dalam mobil? Iya, di fitting. Pakai ban? Pakai ban. Berapa, waktu pas ganti ini, berapa velg yang dipakai? Itu kalau pertama itu, fitting pertama itu, saya pakai ring 15 fittingnya. Terus sama ring 16 yang ini. Terus saya lihat itu, bagusnya yang ring 16. Jadi akhirnya pilih yang ini, berarti dua velg ya? Iya, dua velg. Wih, oke. Nah, terus gue mau nanya, saran-saran lo, saran atau pesan buat lo buat HSR atau buat toko fortune, ada nggak? Yang bisa bikin kita jadi lebih baik lah, intinya. Iya, yang pasti untuk toko fortune, lebih maju lagi, dikenjarin untuk promo-promo-nya untuk HSR. Lebih maju kan? Iya, nggak maksudnya, ininya, toko-nya lebih maju, lebih laris. Terus sama untuk HSR, ini saya suka kalau HSR itu merk dalam negeri yang pasti. Iya, betul. Terus untuk desain-desainnya juga keren banget. Untuk kalian yang cari pelg ataupun mau ganti pelg mobil Anda, langsung aja pilih ke HSR Wheel. Oke, Mas Nicholas, makasih banyak ya. Thank you banget, Aldi. Makasih udah nyempetin waktu juga buat ketemu. Mudah-mudahan, ini udah berapa lama sih, Mak, Ke? Dua tahun. Masih awet? Iya. Masih awet? Dua tahun dipakai masih awet? Dua tahun, boy, dipakai masih awet? Karena HSR merk-nya. Ih, sedap. Ntar sekalian minumnya lah. Aman. Oke, Mas Nicholas, sekali lagi, makasih banyak. Thank you, Pak Aldi. Thank you, thank you. Nah, itu dia tadi, Mas Nicholas, dengan brio warna, apa ini? Abu-abu lah ya, abu-abu. Sekarang, nah, sekarang gue akan panggil owner dari pemilik brio warna kuning ini nih. Ini warnanya sama kayak obri ini. Langsung aja gue panggil. Ini, Mas. Siap. Waduh, apa kabar, Mas? Luar biasa. Mas, namanya siapa, Mas? Dhani. Wih, namanya Mas Dhani. Siap. Mas Dhani emang asli Semarang? Aslinya saya Semarang. Eh, kok Semarang sih? Kan gue di Solo ya? Iya, kerjanya di Solo. Aslinya Semarang? Iya, kerjanya di Solo. Platnya ade tadi? Platnya ade. Dapatnya belinya di sini. Oh, dapat beli second berarti? Nah, ini gue mau nanya nih. Kenapa milih mobilnya ini? Simple sih. Buat motif, kita nggak perlu banyak uang. Dan cukup elegan. Kalau dimodif, ya simple lah. Cukup dikenal di masyarakat gitu lah. Dan cocok di kantong. Oke, kalau lu bilang modifnya nggak perlu banyak uang. Iya. Apa aja modifikasi yang udah lu lakuin? Ini kita ngomongin masalah modif ini sekarang. Iya, kita coba. Ubah dikit. Muka depan, kita upgrade ke... Facelift? Iya, facelift. Nah, ini kan kalau ganti facelift berarti ganti cup, ganti headlamp, ganti bumper. Iya. Bampernya nggak pakai tapar? Belum, percana. Oke. Promosi, boy. Nah, itu berapa duit? Lo convert dari brio yang lama jadi brio yang baru berapa lama? Eh, berapa lama? Berapa duit? Untuk keseluruhannya sampai saat ini ya total 50. Sekian ada. Bukan, bukan. Convert body kitnya aja. Wampir tambahan depannya. 10. 10-an. 10 juta? Iya. Sekalian upgrade. Hah? Proji. Oh, itu udah sama Proji? Iya. Udah sama lampu? Iya. Udah sama lampu 10 juta? Iya, 10 juta. Lumayan ya. Oke, itu body. Terus, selanjutnya apa lagi yang dimodif nih? Iya. Kita velg, kita pasti percayakan kepada HSR. Pastinya. Karena rumah juga deket sama tokonya, sering lewat kan. Ganti di mana? Di Fortune. Eh, di Fortune Solo. Nah, kalau gitu mau nanya velgnya berapa lo beli tuh? Velg sama ban? Velg sama ban sekitaran aja. 7-8 juta lah. 7-8 juta ya. Ring berapa? 16 ya? Ring 16. Ring 16. Tuh boy. Harga velg sama ban kisarannya 7-8 juta. Ring 16. Terus, selanjutnya apa lagi? Ini kuningnya kuning wrapping? Iya, wrapping. Oh, berapa wrapping full body berarti ya? 2,3 juta. 2,3 juta apa 23? 2,3 juta. Kita buat wrapping full body. Oke, terus selanjutnya apa lagi nih? Pake spoiler kita ganti. Spoiler yang belakang? Itu pake JS Racing ya? Iya. Itu berapa duit JS Racing? 1,7 juta. 1,7 juta? Wow. Luar biasa. Kita main X-bar belakang. Oh ya, crossbar itu? Iya. Nah, itu berapa? Itu murah. Rp. 800 ribu. Rp. 800 ribu? Itu sebenernya kalau gue mau nanya sih. X-bar ini sebenernya fungsinya apa sih? X-bar itu fungsinya itu sebetulnya kalau kita berkendala kencang itu mengurangi goyangan belakang. Oh, roll body-nya berkurang. Body roll-nya berkurang ya? Apalagi kita sering lewat tolan. Berasa banget. Jadi X-bar cuma kita belum pake yang di studbar itu. Oh, studbar yang bawah? Yang di cup ini. Yang di atas? Yang di cup itu juga ada fungsinya semua. Jadi ini kalau mesin belum ada apa-apa? Belum, belum. Masih standar. Kalau audio, head unit? Audio sudah kita bagasi belakang, kita udah gak fungsikan. Mati berarti bagasi belakang. Kita kasih subwoofer. Subwoofer kotak itu. Nah, berapa itu subwoofer? Itu Rp. 5 juta. Semuanya custom. Sama head unitnya? Head unitnya bukan, sendiri. Oh, sendiri? Head unitnya kita pake Pioneer seri 5. Itu head unit kita beli kemarin Rp. 5,5. Jadi head unit sama subwoofer? Iya. Total Rp. 10 juta. Ya. Rp. 10 juta. Rp. 10 juta. Rp. 10 juta. Rp. 10 juta. Ya Allah. Murah, Boy! Modifikasi belakangnya murah! Ya, mumpung belum nikah juga. Belum ada yang larang-larang pastinya. Emosi, belum nikah, kalau mau bisa hubungin gitu ya. Jago dia! Oke, terus gue mau nanya, pengalaman lo waktu ganti velg di Fortune gimana sih? Boleh dong cerita, share ke temen-temen dong. Ya, itunya ramah. Pelayanannya ramah. Terus kita bisa facting sesuka kita. Kita facting, kita lepas, kita tempel, kurang cocok, ganti lagi sampai nemu yang pas di hati. Oke, ini udah berapa lama pake velgnya nih? Udah hampir tiga setengah tahun. Tiga setengah tahun? Dan masih, masih kokoh. Masih kuat. Sini, sini, sini. Sini, sini. Tiga setengah tahun? Iya. Gila, dan masih kokoh, masih kuat? Iya, masih kuat. Sini bro, jangan jauh-jauh bro. Gue tau, lu masih jomblo, kan gak usah, gak usah sama lo deket gua, gak apa-apa, tenang aja. Tiga setengah tahun? Siap. Masih oke? Masih oke. Rencana mau pengen ada yang, kemarin kan liat katalog-katalog HSR tuh ada yang, kok kayaknya bagus ya. Mau rencana mau. Stokert apa? Lu punya saran gak buat toko fortune atau buat HSR? Toko fortune, kalau bisa dikasih itu apa? Kan belum ada itunya buat... Spuring? Nah, spuring sama balance ya, itu kurang-kurang itulah, masukannya cuma itu aja. Yang lain-lain dokter. Kalau buat HSR gimana? HSR top. Pas. Top ya? Ya. Oke. Thank you Mas Lenny. Oke boy, itu dia tadi cerita dari kedua owner dari Brio di belakang gue ini. Hmm, modifikasi Brio murah, murah sih kalau punya duitnya, kalau gak punya duitnya, cari duit. Pokoknya kita harus bekerja keras, ya bukan bekerja keras sih, jadi bekerja keras lah, bekerja cerdas lah, sampai yang mahal menjadi murah. Dah itu aja intinya. Gue Aldirai Sunduh Diri, jangan lupa ingat velok, ingat HSR. She is aah, 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 aah.